Halo teman-teman selamat datang di channel aku jadi video kali ini aku pengen cerita sedikit kisah jadi beberapa hari lalu tuh aku dan teman-teman pergi nge-camp tepatnya di Promasan jadi disitu ada campground jadi tempat campnya itu di sekitaran kebuntai harusnya itu di awal-awal Agustus sekitar tanggal limaan gitu cuman jadwal anak-anak jadi bentrok jadi gak bisa terus kalau weekend juga pada gak bisa akhirnya kita sepakat memutuskan untuk berangkat di hari biasa dan itu jatuh di hari Senin tanggal delapan eh tanggal sepuluh oke jadi yang berangkat itu ada delapan orang itu ada aku Cubei, Mamot Pani, Kaleb Tito, Ima dan Gendut kita hamen dua tuh sebenernya udah persiapan dari alat-alat tenda-tenda buat nge-camp kebutuhan makanan disana kayak gimana sampai kendaraan juga jadi kita rasa kayaknya udah gak ada yang kurang sih karena emang udah persiapan dari jauh-jauh hari Senin jam 3 sore harusnya kita udah berangkat molor-molor akhirnya jatuhnya itu sekitar jam 4 4 setengah limaan kita mulai berangkat dari rumah karena berhubung motor temen-temen ada yang gak bisa gak kuat buat naik gunung jadi gendut berinisiatif untuk nukerin motor jadi dia minjem motor ke temennya yang buat gendut satu dan motornya Cube juga ditukar juga setelah kita hari Senin berangkat itu jam 4-5an itu kita berangkat jadi Cube sama sama Fanny itu sempat kepisah disitu kita ngubungin Cube untuk balik lagi udah kumpul semua kita berangkat kalau diperkirakan perjalanan ke promasan itu kalau dari rumah perhitungan kita itu sekitar 2 setengah jam itu harusnya kita udah sampai sampai medini itu sekitar jam 6 setengah tujuan lah dari perkampungan medini itu nanti kita masih naik lagi ke atas ke arah puncak itu baru sampai ke promasan itu waktu di medini itu sebenarnya kita udah beberapa motor tuh di tanjakan-tanjakan yang bebatuan situ udah mulai berasa berat jadi kita putuskan buat berhenti di perkampungan di medini situ itu sekitar jam setengah tujuh kita setengah tujuh sampai disitu kita berhenti istirahat nah akhirnya kita putusin buat tukeran personil oke kita pikir itu udah udah lebih ringan sih karena barang sebagian barang juga dituker ke teman-teman tapi kenyataannya dari situ sekitar 20 gak sampai 30 menit lah gak sampai 30 menit dari tempat kita istirahat tadi kita jalan itu memang jalannya benar-benar nanjak dan bebatuan jadi emang agak berat tiba-tiba motornya gendut mogok persis ditanjakan nah itu kalau diperkirakan untuk sampai ke puncak itu belum ada seperempat perjalanan untuk sampai ke puncak promasan setelah itu kita apa nyuruh dua motor yang lain untuk naik ke atas khususnya itu gendut karena gendut yang tahu jalan arah ke promasan pikirnya biar mereka bisa siap-siap dulu disana bangun tenda atau menyiapin makanan jadi yang lain bisa benerin motor dibawah nah jadi yang berangkat ke atas itu gendut gendut sama pani dan cube sama mamot jadi sekitar setengah jaman posisi disitu gelap banget jadi cube itu sama mamot itu posisinya jauh di belakang ketinggalan sama gendut akhirnya mereka terpisah mereka juga bingung gak ngerti jalan yang ngerti cuman gendut akhirnya mereka berdua putusin untuk balik nah dari situ mulai cewek-cewek kita suruh untuk naik duluan jadi mereka nungguin ke dataran yang lebih tinggi di atas sana sambil bawa barang-barang karena kita gak bisa bawa tas-tas mereka nungguin di atas sambil ngasih kode center kita berempat dorong motor sampai di tempatnya mamot dan ima jadi kita nungguin disitu dulu sambil nunggu kabar dari gendut kita coba ngubungin dia mungkin di atas gak ada sinyal jadi kita pasra aja kita sambil benderit motor kita nunggu disitu sekitar setengah jaman lebih kayaknya sekitar jam 8 itu gendut dateng sendirian jadi vane itu dia nungguin di rumah warga di daerah promasan itu katanya ditemenin ibu-ibu yang punya rumah disitu akhirnya gendut telepon temennya nanyain masalahnya ini apa sebenernya tapi sama aja temennya juga bingung gak tau masalahnya apa akhirnya kita bingung nyari solusi di bawah itu ada 7 orang 4 motor jadi disitu kita putusin buat beberapa orang untuk naik ke atas jadi karena jalan itu yang tau cuman gendut cewek-cewek itu ngikut gendut sampai ke atas sampai ke peromasan oke jadi kata gendut itu jaraknya kurang lebih 15 menit kalau pakai motor jadi kalau diperkirakan kalau jalan kaki itu sekitar sengah jam lah paling lama-lamanya itu sengah jam jadi yang di bawah itu cuman aku cubai tito kalep kita berempat sama motor bison itu itu kalau gak salah sekitar jam 9 kurang oke jadi malam ini motor kita mogok nah sampai di pemberhentian pertama itu kita berhenti disitu sambil ngubungin anak-anak yang di atas disitu gak bisa apa-apa motor juga gak bisa dibenerin jadi terpaksa pilihannya cuman dorong motor itu ke atas lagi karena kita pikir udah deket jadi kita putusin buat naik lagi ke atas sambil dorong motor nah sekitar setengah jam dari situ ya jam 10 lebih lah jam 10 lebih kita berhenti lagi karena udah kecapean jadi kalau gak salah itu sekitar setengah sebelasan kita mulai jalan lagi kita dorong berempat sampai di pemberhentian berikutnya satu jam sudah disitu ada pos disitu ada mata air juga disitu ada pelang tulisannya ke arah kiri promasan dan goa Jepang jadi kita berhenti disitu lumayan lama tiba-tiba timbulah ide untuk Kaleb dan Tito jalan kaki mungkin kalau udah deket sampai di atas mereka bisa ngambil motor buat menarik kita aku dan Coby itu nungguin di pos itu oke guys jadi kita berangkat dari jam berapa tadi setengah lima dari lambar mijen megabyte dan ini kita masih di ya bebatuan seperti inilah ini motornya moko ya ini kabay masih disini saya juga nunggu teman-temannya yang lain nah karena disitu sinyalnya agak susah kita gak ngerti tempatnya juga tujuannya arahnya dimana kita coba buka map tapi agak lemot gitu akhirnya mereka ya oke-oke aja jadi Tito sama Kaleb gak apa-apa kita jalan aja yang penting dapat motor dari atas terus turun jemput kita gitu kita nungguin Kaleb sama Tito jalan sekitar 25 menit lah Tito tiba-tiba lari dari pojokan tikungan itu tiba-tiba Tito lari dengan megang senter dua kayak orang panik gitu tiba-tiba dateng dan duduk di samping kita sambil ngos-ngosan ketakutan kita pikir kenapa-kenapa ternyata mereka ketemu sama gendut jadi waktu mereka jalan ke atas itu ya lumayan ada sekitar 3-4 belokan yang panjang lah itu mereka jalan tiba-tiba gendut ketemu di tengah jalan jadi gendut itu emang rencana menjemput kita tapi ketemu di tengah ketemu Kaleb sama Tito yang lagi jalan di tengah-tengah itu akhirnya mereka ngobrol ini gimana ya maksudnya enaknya gimana mereka putusin buat Kaleb bareng gendut naik ke atas buat ngambil motor akhirnya di tengah-tengah perjalanan itu Kaleb sama gendut naik ke atas Tito balik sendirian jalan di sekitar 3-4 belokan yang jaraknya tiap perbelokan itu sekitar ya 100-200 meteran yang jelas ketika dia datang dia udah ngomong kayaknya aku mulai halu deh setelah Tito ngomong itu terus kita duduk disitu disitu kan ada pohon gede kan kita buat foto-foto juga sambil nyari kesibukan disitu biar gak sepi jadi waktu kita duduk disitu ada suara orang mukul kayu mukul kayu kayak 4 kali gitu tek 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 gitu dari situ tiba-tiba Cube ngomong ih suara apa ya itu Cube pas ngomong itu mungkin Tito demi mencairkan suasana Tito langsung jawab oh mungkin burung pelatuk gitu yaudah kita positive thinking karena emang disitu udah gelap bulita jadi kalau gak salah kita duduk bertiga disitu tuh sekitar mungkin ada sejaman sekitar setengah dua belasan tiba-tiba Kaleb gendut Ima dateng wah dari situ kita mulai seneng banget karena emang kita pikir wah udah deket nih mereka udah dateng membawa sate bawa gorengan bawa tali buat menarik kita dari situ mereka datang akhirnya kita makan habis makan terus kita mulai narik motor nah ternyata yang di bawah mereka itu ternyata bukan tali tapi kain bekas ngikat kayu bakar tapi tapi kalau ibu di sini udah nanti gak mau ya oke itu nemak motor lanang bisa cuma ada lagi ini kan aku ngelon-ngelon banget kita suka nger kunci motor bisa gak oke ini nih oke so oke atau ini seorang ini merasa ke ini 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 itu oke tembangan nge dari situ kita udah mulai seneng wah ini kita bakal sampai di atasnya setelah kita udah ngikat semuanya di motor dan kita coba buat narik pertama wah lancar tapi beberapa meter lah gak sampai gak sampai 20 meter eh gak sampai 50 meter itu tiba-tiba talinya putus jadi kainnya itu sobek saking gak kuatnya narik motor gede kain itu sobek dan putus selesai sudah kita bingung mau ngapain lagi karena udah gak ada tali akhirnya kita mikir lagi gimana caranya buat bisa sampai ke atas nah setelah kita mikir panjang lebar motor-motor gimana caranya biar sampai ke atas kita putusin buat naik beberapa orang naik ke atas buat nyari tali jadi yang naik ke atas itu aku, Kaleb, sama Ima jadi aku sama Ima itu boncengan naik motor beat dan Kaleb bawa motor Vino kita bertiga naik yang di bawah itu ada gendut, tito, cubi setelah perjalanan itu kalau gak salah sekitar setengah jam kita ngelewatin jurang-jurang dari situ aku mulai sadar ternyata jalannya itu lebih parah dari yang sebelum-sebelumnya jadi kita jalan setengah jam berikutnya kita sampai di promasan sampai disana itu tenda-tenda udah jadi semua masakan udah siap semua disana ada mamut sama Fani Kaleb dan Ima pergi ke rumah warga jadi kita sempat ngetok-ngetok rumah warga itu minta bantuan tapi kayaknya udah tidur semua itu udah sekitar jam sekitar jam 12-an pokoknya sampai disana itu jam 12 persis pas disitu mereka lihat selang selang air di rumah warga situ ada selang air lumayan panjang lah selang air itu lumayan panjang jadi mereka ngambil itu buat narik motor bisonnya itu tanpa seizin yang punya rumah jadi sebelumnya minta maaf karena kita gak sempat izin tapi itu selangnya udah kita balikin kok jadi tenang aja selang itu akhirnya dibawa sama Kaleb balik lagi turun ke bawah lumayan lah jadi bantuan selang itu sangat membantu karena emang kuat lumayan gede buat narik motor bison jadi sebenernya ada dua pilihan motor itu kita titipin di gubuk deket-deket apa deket-deket kebun teh situ terus kita gembok atau kita tetap dorong sampai ke atas akhirnya mereka memilih untuk dorong motornya aja sampai ke atas nah disitu sempat terjadi kejadian-kejadian yang aneh-aneh waktu kejadian mereka lagi dorong sambil narikin motor itu tiba-tiba kedengeran suara seperti daun jatuh jadi gendut denger seperti kayak daun jatuh habis itu gendut denger suara kayak orang jalan di semak-semak jadi ada suara kayak serk-serk-serk gitu kayak orang nginjek daun gitu saking paniknya karena emang disitu udah gelap banget saking paniknya gendut yang sebelum motor itu sebenernya harus didorong orang 4 orang 4 itu udah berat banget saking paniknya gendut itu bisa dorong motor itu sendirian bayangkan saking paniknya gendut dia bisa dorong dia bisa dorong motor itu sendirian dia bisa dorong motor itu sendirian sambil lari itu cube yang awalnya di belakang sampai ketinggalan saking takutnya cube pun ikut ikut ketakutan panik kan jadi cube kepancing untuk lari juga untungnya mereka gak kenapa-kenapa sih jadi mereka lanjut lagi dorong kalau gak salah itu sekitar jam 2 jadi aku nyampe disana jam 12 kaleb turun lagi ngantar selang terus mereka dorong ke atas itu sekitar 2 jaman jadi ada sekitar 2 jam mereka sampai ke promasan itu jam 2 malam jadi mereka sampai di atas itu dengan selamat tapi motornya sudah gak bisa jalan motor motor vino-nya juga tambah parah jadi yang sebelumnya motor vino itu normal-normal aja akhirnya sampai di atas promasan itu motor itu gak bisa jalan motornya semua kita titipin di halaman rumah warga terus mereka balik ke tenda buat istirahat terus makan bareng-bareng tetap kok juga juga kamu Apa itu dia? Sangit, men. Yang lihatnya kok. Apa itu dia? Sudah olahraga. Mereka anak-anak bangun itu sekitar jam... Lapan kalau misalnya. Jam lapan setengah sembilan itu mereka bangun. Akhirnya kita apa? Bikin mie buat sarapan. Bikin kopi. Ya seperti biasanya lah. Tapi masih ada kendala lagi yang belum selesai. Yaitu gimana caranya kita pulang. Karena motor Bison itu udah mogok total. Motor Vino nya udah nggak bisa jalan. Jadi sekarang sudah jam 6 pagi. Kita pulang lagi. Danah pełNow. Do you cry paniinen? OK. Ochang kali!! Jadi kita pulang lagi dengan pas! Tim. Jadi kan bisa kita datang di kapasitas, Kita ngarnilah카를 ya! Danah moisture, mobilinya kita terpeli הפan. selamat menikmati disitu kita mulai mikir gimana caranya kita pulang kebetulan disitu ada rumah yang kita titipin motor itu nyewain pick up dan cuma ada satu disitu sebenarnya kita pengennya semua barang dan motor bisa naik dalam satu mobil tapi ke mobilnya enggak muat jadi kita putusin buat dua motor aja jadi motor yang logok itu Bison sama Vino jadi yang lainnya naik motor cuma ada dua motor yang di bawah yang naik motor itu ada Cube sama Kaleb harusnya empat-empat motornya naik tapi enggak muat di tengah perjalanan itu ternyata kita sadar jalanan disitu lebih angker daripada malam hari dimana jalan itu sampingnya jurang yang curang banget di tengah perjalanan itu waktu turun-turun itu hujan semuanya basah-basahan jadi akhirnya kita pulang naik pick up pemirsa gara-gara bison gara-gara bison udah aku meraku bunyi rak ketok terlalu ini sampel aku denger aku meraku bunyi rak ketok sampai yang kanan kiri nih udah hancang-hancang Oke jadi Cube sama Kaleb mereka berdua naik motor karena yang dua enggak bisa muat cuaca gerimis teman-teman ya gendut tetap bahagia cuacanya apapun gendut tetap bahagia iya kita lihat sesunya lebar sekali iya 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 oke jadi sekarang sudah hujan jadi kameranya kita lanjut lagi nanti jadi mobil itu dia nggak bisa nganter kita sampai ke kota dan kita bingung gimana mau pulangnya soalnya masih ada dua motor yang mogok nggak bisa jalan akhirnya kita duduk di pinggir warung gitu di pinggir warung di pinggir jalan ada warung kosong gitu kita disitu sambil nyari solusi gimana caranya kita pulang akhirnya gendut coba telepon temennya karena temennya ini kerja di bengkel jadi dia minta tolong buat dateng ngecek motor kita luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa cierticap luar biasa oke jadi kita berteduh disini dulu sambil menunggu hujan turun aku balik besok luar biasa luar biasa luar biasa sejaman kita nunggu akhirnya temannya temannya siapa gendut dateng bawa alat-alat bengkel Oke bantuan kita sudah datang teknisi mesin ternyata motor ini cuman koplengnya kekencangan jadi cuman dikendorin dikit atau diapain nah pokoknya di cuman koplengnya aja cuman motor itu enggak ada lima menit dia cuman benerin dikit terus jadi akhirnya dari situ motor yang bison udah normal udah bisa jalan sekarang motor yang Vino motor motor yang kedua enggak mau gila enggak mau gerak di bawah lima menit itu kita tetap siap kampas gandanya rusak sama mangkoknya itu akhirnya kita ngomong masnya buat ini kampasnya dicabut aja dulu mangkoknya dicabut jadi kita nanti kita tarik aja gitu udah siap semua mangkoknya kita lepas kampasnya kita lepas akhirnya kita berangkat sambil ditemenin sama masnya yang montir tadi ke bengkelnya temannya gendut jadi kita pergi ke rumahnya temannya gendut buat nyari mangkok itu itu kalau enggak salah udah sekitar jam 6 tujuan kalau enggak salah kita nunggu di rumahnya itu sekitar dua jaman lah tersangka yang sebenarnya peralatan kemah itu kita harus mulainnya jam 5 jadi molor sekitar jam 7 jam 8an itu akhirnya gendut dan gendut Kaleb Cube sama Tito mulangin alat-alat camp dulu jam 9 itu kita baru selesai dari bengkel sampai rumah itu sekitar jam 10an dan kita semua istirahat senang-tangan tenangan pas apa? tenangan pas aku. setelah ini ngomol aku kan lalu melaiu medan aku kan gak bisa ntar dulu ini ya mungkin itu bisa diambil pelajarannya jadi kita bisa lebih ngerti gimana rasanya naik gunung sambil dorong motor diambil positifnya aja pengalamannya juga Oke mungkin itu aja mungkin besok-besok kalau teman-teman mau naik ke promosan lebih prepare lagi untuk persiapannya ke atas biar nggak terjadi kayak gini lagi Oke gitu aja sampai ketemu di cerita-cerita berikutnya kenapa ada lebih memilih untuk membohong anak-anak oh deket lagi kok mas kurang-kurangnya alah cedak banget menitnya cedak mau bajikan langsung